Tanggapi adanya aturan keharusan kepemilikan STNK dengan berbadan hukum yang dikeluhkan pengemudi taksi online, Organda Yogyakarta mengusulkan agar pengelolaan taksi online digabung dengan operator taksi konvensional. Langkah ini juga nantinya bisa memudahkan dinas perhubungan awasi jumlah kuota taksi berbasis aplikasi tersebut. Pengelolaan taksi online di Yogyakarta hingga kini masih dilakukan oleh masing-masing pemilik kendaraan sendiri. Padahal, dalam Previsi Permen Hub No. 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, ada aturan tentang keharusan STNK dengan berbadan hukum. Tanggapi hal tersebut, Organda Yogyakarta usulkan pengelolaan taksi online digabung dengan operator taksi konvensional. Selain untuk menindaklanjuti aturan keharusan STNK berbadan hukum, juga bisa untuk awasi jumlah kuota taksi online di Yogyakarta. Tidak bisa mengawasi secara langsung kalau ini di dalam pembatasan kuota ini. Apa benar nanti kuotanya sejumlah sekian, sekian jumlahnya, tapi ternyata juga kenyataan realitanya lebih dari jumlah yang sudah ditentukan. Kita sulit untuk mendikati seperti itu. Terkecuali kalau dari taksi online ini bisa menyerahkan dashboardnya ke Dinas Perhubungan Laporan itu kan bisa diketahui jumlah kuota taksinya itu berapa. Jumlah taksi online di Yogyakarta terus alami peningkatan. Data paguyuban pengemudi online Yogyakarta menyebutkan, hingga kini jumlah taksi online di Yogyakarta mencapai 500 lebih. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.